Hai guys, ketemu lagi? Untuk video kali ini, aku cuma mau share-share aja sih tentang program hamilku setelah kurep. Nah, cerita-cerita aja dulu ya. Waktu itu kan aku nikahnya tanggal 9 Maret. Nah, aku udah diketahui hamil itu waktu bulan April. Nah, waktu aku ke dokter itu sudah menginjak ke 4 minggunya. Nah, jadi waktu di USG, udah ketahuan ada kantungnya, ada janinnya meskipun sekecil ini sih. Terus, bulan April kan aku hamil. Nah, setelah itu bulan Juninya itu, kita mudik ke rumah orang tuanya suami aku. Nah, waktu itu kan emang perjalanannya jauh. Dari Surabaya ke Bandung, kita dapet tiketnya tiket kereta, bayangin, 12 jam. Tapi sih, sebelumnya kita udah ini dulu sih. Udah cek dulu, cek up dulu. Dan kandunganku itu sebenarnya gak ada masalah, gak ada masalah apa-apa. Ngerasa sakit pun enggak, mual juga gak terlalu. Dan gak ada tanda-tanda apa-apa sih sebenarnya. Capek pun enggak, sama sekali enggak. Nah, waktu itu setelah sholat id di Bandung sana, aku tuh ngerasa kayak mual yang berlebihan gitu loh guys. Biasanya itu aku kalau mual gak sampai yang keluar gitu, cuman ngerasa enak aja kan disini. Tapi waktu itu, aku bener-bener mual yang udah mau keluar disini nih guys. Tapi gak bisa dikeluarin. Jadi parah banget sampai aku keringet dingin. Sampai rasanya itu mau pingsan gitu loh. Nah, terus itu cuman berjalan beberapa detik aja sih. Sekitar setengah menitan gitu loh, gak sampe lah waktu itu. Terus udah gitu, udah sampe disini. Udah gitu, abis gitu loh, gak kerasa apa-apa lagi. Udah kerasanya biasa aja gitu loh. Badan kayak gak ngerasa habis mua, kayak gak ngerasa habis sakit. Pokoknya gak ngerasa apa-apa. Setelah itu, aku lanjutin keliling-keliling doang ke rumah saudara-saudara. Nah, siangnya selanjutnya itu istirahat dong di kasur. Nah, abis gitu aku tuh kayak ngerasa keblat pipis. Tapi waktu turun dari kasur, rasanya tuh kaki kayak gak ada tenaga gitu loh. Jadi perut bawah itu kayak tegang gitu. Tapi sakitnya gak terlalu, cuman tegang aja gitu. Kayak orang kalau abis duduk lama, terus berdiri-berdiri sakit dan pasti kaki. Ini tuh kayak gitu guys. Waktu itu kan kebelan hari lebaran pertama ya, banyak saudara-saudara ngumpul di rumah suami situ kan. Terus aku tuh nanya sama kakak Ipar, kok gini ya? Rasanya kok gini ya? Terus ada salah satu kakak Ipar itu ngomong. Kami bilang, iya itu emang lumrah lah kalau kayak gitu. Itu tanda jenisnya berkembang. Kalau misalnya sampai besok kamu masih ngerasain kayak gitu, gino aja ke bidan. Tapi kalau sakitnya sementara doang, sementar-sementar, itu emang seperti itu rasanya orang hampil. Jadi jarinya berkembang, makanya rahimnya juga ikut berkembang gitu rasanya. Terus yaudah deh aku tahan-tahan aja rasa sakitnya kan hari itu. Nah akhirnya, besoknya udah gak kerasa sama sekali perut-tut. Gak kerasa sakit sama sekali. Dan capek pun enggak. Rasa itu justru bugar gitu. Badan ini rasanya kayak agak tidur berapa jam gitu loh. Udah gak kerasa apa-apa sama sekali. Nah, udah kan kita di Bantung itu beberapa hari sampai akhirnya kita pulang. Nah sebelum pulang itu aku sempat disita sama Ibu. Ibu, karena itu perutku sakit. Gini-gini-gini. Terus kata Ibu, gak iya, tak apa gak diperiksain. Kata Ibu, gak, sakitnya cuma berapa menit doang. Terus itu selesai. Sudah, terus pas akhirnya kita pulang, itu hari apa ya. Harinya hari apa aku lupa. Nah, sebenarnya belum waktunya cek ke dokter ya. Belum waktunya jadwal ke dokter. Tapi Ibu itu, mungkin Ibu yang namanya seorang Ibu. Kalau gak ada apa-apa sama anaknya, pasti ngerasa. Nah, itu Ibu itu yang tegak banget. Menurut aku ke dokter. Cepet-cepet lah, dicek. Kan kamu harus kejaran jauh gitu. Terus yaudah akhirnya malam itu juga. Tapi suamiku masih di kantor sih. Dia gak ikut. Jadi, yang kesana itu aku, Ibu, Ayah, sama penakanku yang namanya yang gue gitu. Nah, setel waktu di dokter, terus kok kayak, pasti US ya sih. Kok gak kayak biasanya sih dokternya, udah segini kok lama banget. Di bidang kanan, kiri, kanan lagi, kecil lagi, sama-sama gitu. Terus, bukanya tuh gak menggambarkan yang seperti biasanya gitu dokternya. Jadinya aku juga, aduh, ini kenal apa nih. Apa, ada apa-apa ya sama jaminin itu. Terus, akhirnya, si dokternya pelan-pelan ngomong ke wakita. Oh, ini, ketak jantungnya udah gak ada kemungkinan sebenarnya gak berkembang. Terus, aku langsung, oh my god. Aku bener-bener gitu ya. Aku gak merasa kecepaian. Terus, aku sama sekali gak bisa ngomong apa-apa. Cuman, cuman dengerin aja kata dokter. Ya, kalau gak sendiri lagi keluar kan, Nanti, bakal lebih parah lagi, imbasnya ke imutnya gitu. Terus, yaudahlah, aku masih belum bisa ngomong apa-apa. Dan waktu itu, udah gak bisa ngomong apa-apa pun. Yang aku rasain itu cuman kayak, Bersel gitu. Terus, mau ngomong sama suami yang kerjanya jauh juga. Gimana ya rasanya? Gak susah benar-benar. Ada gak tega, takut. Takut dia kepikiran atau gimana gitu. Karena malam itu juga, aku emang harus Udah rawat ingat di situ, Biar bisa langsung dikuret. Tapi akhirnya aku ngambarin suamiku. Melambarin suamiku. Nggak cek tauku suamiku dulu. Dan suamiku pulang malam itu, Setelah aku di, Setelah aku cek, Ternyata, 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 Ternyata itu, Ternyata, kalau cuman diluruhkan pakai obat penghubur itu nggak bisa matanya jadi aku emang harus mendidik pura dan diinduksi lainnya aku harus mahirkan bayi diinduksi itu mulai dari selainnya aku lupa harinya hari apa kalau itu hari Kamis ya hari Kamis itu aku masuk terus langsung diobservasi dan diinduksi itu sampai besok paginya hari Jumat baru aku dikuret tes nah dikuret itu gibius total sih jadi aku nggak kerasa sakitnya tapi waktu diinduksi itu rasanya sakit banget selalu itu sampai benar-benar nggak tega sampai nangis benar aku kesakitan ya begitu terus waktu diinduksi janinnya udah keluar cuman ari-arinya dia nggak bisa keluar nah untuk bersihin ari-ari itu baru dikuret tes waktu diinduksi janinnya itu aku rasa kayak ya sedih pasti sedih pasti kalau misalnya udah haid berarti udah bersih juga kuret tes waktu diinduksi janinnya itu kalau misalnya udah haid berarti udah bersih juga kuret tes waktu diinduksi janinnya itu jadi itu sakitnya tuh feelingku bukan imbas dari ini bukan imbas dari kuretnya karena aku brosin-brosin juga kuret itu nggak menyebabkan nggak menyebabkan ini sakit waktu menstruasi gitu terus akhirnya aku karena sakit parah aku sampai kayak kayak apa ya mau ngeliat-ngeliat gitu loh nah aku akhirnya disuruh suami pergi ke dokter umum aja terus diperiksa terus diperiksa kan guys abis itu didiagnosis sama dokternya itu mah sama mepedu gitu jadi aku harus ke lab dulu untuk memastikan itu sakitnya itu karena apa tapi kalau kata dokter sih yang fix memang mah karena sakitnya di kanan bawah sini guys terus akhirnya aku ke dokter ke dokter umum yang disarankan itu ke lab tapi aku nggak ke lab sih karena ketika aku mau ke lab sakitnya udah selesai abis itu beberapa hari kemudian sakitnya datang lagi padahal itu sudah menstruasi ke empat kalau nggak salah udah mau selesai nah akhirnya daripada ke dokter umum lagi si suami kok nyaraminnya ke dokter dokter kandungan lagi ya udah akhirnya kita ke kandungan terus di USG lagi lah aku dan ternyata waktu di USG ketemulah kista sebesar 4 cm guys terus aku udah aduh lambas lagi kista bayangan orang kista itu kan serem gitu ya kayak kanker gitu tapi dokter ngomongnya sih ini nggak berbahaya cuman kalau memang nggak dikeluarkan itu bisa menghambat untuk proses kehamilan gitu katanya terus akhirnya ya udahlah terus aku nanya-nanya lagi tuh ke dokternya kok tapi ini bisa tumbuh nggak ya dok terus katanya karena kista itu kan tumbuh karena darah darah head kita yang nggak bisa keluar pada waktu menstruasi akhirnya mengumpal-mengumpal dan lebih besar nah itu selama aku menstruasi pasti ada pasti ada ada bakalan ada pembesaran kista itu jadi mau nggak mau harus dikeluarkan nah aku tapi aku kan karena kebayang kuret kemarin sakitnya minta ampun ya jadi aku belum belum sanggup untuk kayak ngeliat kamar operasi lagi tuh kayak belum sanggup gitu guys jadi entar dululah sambil kita usaha sendiri gitu terus akhirnya sekitar bulan-bulan Agustus kita tuh USG lagi tapi ke dokter yang berbeda ke dokter yang berbeda ternyata masih ada kisahnya guys tapi nggak berkembang ya cuman 4 cm itu aja terus ya udahlah kalau memang pada bulan Agustus itu ya udahlah kalau emang emang harus aku dioperasi lagi kistanya untuk yang terbaik ya udahlah nah tanggal 8 November itu kita ke dokter lagi guys dan ternyata kistanya itu nggak muncul di USG guys Alhamdulillah banget kan terus akhirnya dokternya nyaranin untuk ketika aku hari pertama happy hari pertama di bulan November ini aku harus kesana jadi ngeliat perkembangan itu yang tadinya yang tadinya dilihat kista ternyata kistanya udah nggak ada itu nanti kita nah rahim aku temukan di usb lagi jadi kalau misalnya itu emang nggak ada bahas itu bukan kista gitu guys jadi di tanggal 15 aku ke dokter lagi kan di usb lagi ternyata itu emang bener-bener bukan kista dan aku disaranin dikasih dikasih resep sama dokter nama obat itu nama obat itu diminum 3 hari diminum 5 hari semenjak tiga hari ketiga menstruasi jadi misalnya aku kan aku tanggal 15 tanggal 15 itu menstruasi pertama kan 15-17 ini aku harus mulai minum obat berhubungan itu selama 5 hari berturut-turut nah jadi setelah aku menunggu berhubungan itu aku kan sudah selesai menstruasi akhirnya aku dibolehkan untuk berhubungan lagi sama suamiku tapi ada tanggal-tanggal yang dianjurkan dokter untuk berhubungan itu tanggal 27-29 November tanggal 1-3-5 Desember nah itu tuh ternyata tanggal-tanggal yang dianjurkan itu tanggal dimana aku rahimku itu sehat-sehatnya dan bisa dibuahin jadi untuk sekarang ini kan seharusnya untuk bulan ini aku tanggal 13 menstruasi di Desember ini dan ini sudah berlangsung tanggal 12 Desember jadi besok tanggal 13 Desember kalo emang aku belum kalo emang aku belum menstruasi bisa kemungkinan besar aku hamil positif dan tapi kita harus nunggu dulu selama seminggu dari tanggal menstruasi aku itu baru kita bisa memastikan itu positif apa enggak jadi kita lihat besok besok rencananya aku mau tes pakai test test pagi-pagi semoga itu positif dan kalaupun itu positif nanti emangnya aku mau bikin nyanyi sama dokter jadi doain ya guys terima kasih